hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya bersama Astro komputer video kali ini kita akan mengantisipasi USB flashdisk agar kebal dari virus jadi virus tidak bisa masuk ke folder yang udah kita atur ya caranya gampang menengah tinggal ngikutin video ini sekarang kita tancapkan flashdisk nya disini saya memakai flashdisk Kingston berkapasitas 4gb ini ada datanya saran saya sih datanya di format dulu atau misalkan penting di backup dulu lalu di format tulang lebih bagusnya ya supaya misalkan flashdisk ada virusnya biar bersih dulu gitu oke selanjutnya akan pergi ke Google terserah mau pakai Mozilla atau Chrome agen hanya cukup download aplikasi antivirus semada ukurannya kurang lebih 5 MB kecil cuma kita manfaatkan fiturnya buat apa eh untuk membuat folder smadlock agar kebal dari virus kayak gitu nah ini proses download kalau misalkan sudah download langsung kita klik saja dan install seperti biasa oke ketika sudah silakan di sini sini di close dulu semuanya di close dulu semuanya ya jangan lupa matikan antivirus dulu eh matikan antivirus sore sore matikan internet dulu nah disini klatisnya akan saya format dulu supaya bersih ya supaya bersih dulu contoh formatnya kayak gini ini nama terserah mau nama apa saya kasih nama stro saja proses format sedang berlangsung nah ketika udah temen-temen buka aplikasi semadapnya ya kita manfaatkan fitur ke smartlooknya buka run administrator ya teman-temen ya teman-temen di sini karena kita versi free ini harus buru-buru teman-teman kita nggak klik toolnya harus buru-buru nah ini kita pilih flashdisk nya nah ini kita harus buru-buru klik langsung langsung lock kayak gitu kalau nggak buru-buru dia muncul ini terus jadi nggak bisa ini nah muncul kayak gitu terus ya ini artinya sudah bisa tinggal kayak gitu aja teman-teman nggak susah nah ini nanti ada folder smartlog nanti eh data teman-teman itu masukin ke folder ini ya masukin di sini masukinnya di sini jangan sampai di luar nanti data-data yang di dalam folder ini itu aman ketika flashdisk kena virus nah virusnya nanti ada di luar folder ini jadi teman-teman bisa eh mengenali itu kalau misalkan ada virus di luar ini tinggal dihapus aja karena data kita di dalam folder kayak gitu oke tutorialnya cukup sampai disini cukup mudah ya makanya eh jangan lupa kalau ini bermanfaat di di subscribe aja channelnya biar lebih berkembang lebih kreatif berbagi ilmunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh